Sosok Mang Uprit yang belakangan viral di media sosial diperiksa di Polresta Bandung. Mang Uprit mencari perbincangan warganet karena Taman Buka Edelwis di Rancaupas Kabupaten Bandung rusak akibat event trail pada minggu 5 Maret 2023 lalu. Mang Uprit mendapat pengawalan anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Ia dipanggil pihak kepolisian dari Polresta Bandung untuk dimintai keterangan. Diduga pemanggilan tersebut terkait kasus perusahaan lingkungan dan perusahaan motor oleh beberapa orang yang juga murka terhadap panitia penyelenggara acara motor trail itu. Pemeriksaan polisi fokus pada kerusahaan lingkungan yang diakibatkan oleh acara trail tersebut yang mana terjadi juga aksi pembakaran motor oleh peserta. Dedy mengatakan kerusahaan yang ditimbulkan dari acara tersebut masuk ke ranah pidana sebab terjadi perusahaan terhadap areal bunga milik orang lain dan juga perhutani. Mang Uprit mengaku ketakutan karena saat kejadian emosi hingga mengacungkan golok. Ia takut hal tersebut ditafsirkan sebagai pengancaman padahal hanya luapan emosi semata. Dedy memastikan bahwa apa yang dilakukan Mang Uprit bukan sebagai provokator melainkan terprovokasi sehingga dengan pendampingan tersebut Mang Uprit bisa tenang. Saat dihubungi pada Rabu 8 Maret lalu ia mengatakan saat ini sedang menanam ulang tanaman bunga tersebut bersama berbagai pihak yang terlibat di lokasi yang rusak akibat kejadian itu. Pihak panitia event trail ini pun mengucapkan permohonan maaf atas kejadian yang merugikan. Pihaknya juga mengakui bahwa perbuatannya merugikan banyak pihak sehingga menyesali kejadian ini. Perwakilan event trail itu juga menyampaikan permohonan kepada peserta yang turut meramaikan acara ini. Salah seorang anggota dari event trail ini mengatakan bahwa mereka tidak menanggung masalah kerusakan hutan pasalnya mereka sudah membayar untuk mengikuti event tersebut. Namun netizen geram melihat para peserta event dan panitia yang tampak tidak peduli dengan kerusakan alam yang sudah dibuatnya.